Saudara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaksanakan kuliah umum bertema Indonesia dan dinamika dunia di Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Selain pengenalan, kuliah umum ini juga memberikan bekal kepada dosen dan mahasiswa dalam upaya menyongsong Indonesia Emas 2024 mendatang. Dilaksanakan serempak seluruh Indonesia di puluhan universitas, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir secara virtual mengatakan Indonesia memiliki peran strategis terhadap negara lain di dunia dalam banyak hal, baik dari sisi ekonomi, support kedamaian atas konflik yang terjadi belakangan ini. Menurut Menlu, terdapat beberapa bukti dari kemajuan ini, seperti menjadi tuan rumah G20, serta menjadi ketua ASEAN tahun 2023 mendatang. Penuh dinamika dan banyak sekali tahanan ini. Indonesia saat ini berada di puncak kepemimpinan kelompok dan mampu terus berkontribusi bagi perdanaian dunia sesuai dengan mandat konstitusi ini. Semua ini tidak akan tercapai tanpa dukungan perlu dan kerja sama seluruh kelapisan masyarakat, termasuk kegagakan psilitas akademika. Menjadi narasumber dalam Indonesia dan dinamika dunia di Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kasubdit Perizinan Tinggi Diplomatik dan Dinas Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri, Bimo Aryawan mengatakan, politik dunia saat ini memiliki dinamika yang begitu berat, dengan peran Kementerian Luar Negeri yang aktif dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Terbukti banyak bentuk kepercayaan dari negara luar terhadap Indonesia, hal ini karena melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat meski dilanda pandemi COVID-19. Selain itu diselenggarakannya, kuliah umum ini guna memberikan keilmuan terhadap mahasiswa dan dosen, agar dapat mengetahui dan mengenal lebih jauh kinerja Kementerian Luar Negeri. Bimo Aryawan menyebut sejauh ini telah banyak yang dilakukan baik dari bidang kesehatan, pendidikan, konflik dunia yang berdampak pada negara, serta bentuk kerjasama antar dunia secara global. Setelah mengetahui kinerja Kementerian Luar Negeri, ini juga menjadi persiapan Indonesia Emas di tahun 2024, di mana peran mahasiswa sebagai generasi penerus dapat berkontribusi bagi negara ke depannya. Menjadi suatu informasi yang terkini lah, hingga dapat memberikan kekuasaan baru, informasi baru bagi sifitas ekonomi Kementerian Luar Negeri. Dan harapannya tentu tidak hanya kuliah umum ini kerjasama, harapan kita nanti mungkin ada upaya kerjasama dan peningkatan sumber daya lusen, mahasiswa, magang, dan riset internasional baik yang ada di Indonesia. Menyambut baik upaya pengenalan kinerja Kementerian Luar Negeri, Wakil Rektor 1 Universitas Tanjung Pura Pontianak, Dr. Insinyur Radian MS mengatakan, dapat menambah wawasan mahasiswa, dapat mengetahui perkembangan terkini dinamika dunia. Nantinya 20-45, ini kan generasi penerus ini akan berumur kurang lebih 30-45, dimana generasi-generasi yang sekarang ini, yang nantinya 20-45 adalah pemimpin, yang nantinya akan merubah segalanya, baik dari segi ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Jadi kami melihat, wawasanya dengan adanya tantangan yang kita akan hadapi, dan sekarang peluang yang kita punya, dan SDM yang kita ada, saya yakin wawasanya Indonesia akan maju dan masuk dalam dunia besar. Radian berharap kerjasama semacam ini bisa terus dilakukan berkelanjutan, baik terhadap dosen maupun mahasiswa untuk melakukan riset baik tingkat nasional hingga internasional.